Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan fituan bangsa Bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share Agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas Saudara, debat kelima akan segera dilaksanakan Dan untuk debat kelima ini, debat kelima capres Akan mengusung tema terkait dengan pendidikan, kebudayaan, sumber daya manusia, teknologi informasi Dan lain-lainnya yang terkait dengan masalah-masalah pengembangan sumber daya manusia Dari temanya, tentu saja ini adalah anis banget Temanya anis banget, artinya anis akan bisa melakukannya dengan Dan akan unggul jauh, unggul jauh dibanding presiden capres lainnya Karena kita tahu anis memang sejak awal melakukan atau mengerjakan bidang ini Bidang dengan sumber daya manusia, pendidikan, budayaan dan juga inklusi Nah saudara sekalian Banyak capres, terutama capres 02 Dikabarkan banyak berlatih Untuk debat ini Dalam hal debat mungkin kalau secara retorik dilatih bisa Namun dalam hal kemudian suasana yang begitu dinamis di panggung Sesuatu yang sudah internal, yang sudah menjadi internal itu sesuatu yang akan genuine bisa mengatasi segalanya Jadi saya katakan bahwa meskipun para capres lainnya mempersiapkan untuk debat ini Tapi anis sudah melakukannya dengan baik Anis sudah mengerjakannya Kesejahteraan sosial di Jakarta Bagaimana membangkitkan kemanusiaan dari Kapung Bayam, Apuarium dan sebagainya Itu dilakukan, sudah dilakukan dengan baik Sehingga ketika nanti ditanya ataupun menyampaikan Itu sesuatu yang betul-betul genuine Dan itu satu yang apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan Itu anis ya dengan kaitannya kesejahteraan sosial Bagaimana dengan SDM? Anis adalah bidangnya Anis melakukan pengembangan sumber daya manusia Sejak mahasiswa dia juga adalah pengembang pelatih Nah katakanlah di dalam struktur HM itu Dia mengisi tutor ataupun instruktur di lembaga pelatihan Yang diadakan oleh himpunan mahasiswa Islam misalnya Kemudian juga di bidang kebudayaan Anis sangat appreciate terhadap masalah budaya Sehingga para artis, para bintang sinetron Dan juga bintang film yang ada di Indonesia yang senior Itu betul-betul menyatakan dukungannya pada Anis Termasuk Iwan Fals yang memang sangat vokal Akan tampil juga untuk kampanye Anis Serta Sela on Seven Sela on Seven tentu saja Nah saudara sekalian itu di bidang kebudayaan Bagaimana di bidang inklusi Dalam kesetaraan, dalam masalah keterbukaan Anis itu sudah sangat diakui Meresmikan atau Beliau lah yang memberikan izin sekian Rumah ibadah dari agama yang berbeda-beda Jadi tidak ada yang dianaktirikan Semua direkrut sebagai bapak bangsa Nah itu Anis dalam masalah inklusi Termasuk orang-orang atau saudara-saudara yang defable Yang unfortunate ya Yang sangat, yang tidak beruntung Yang tidak beruntung pun Beliau merangkulnya Dan itu banyak saya katakan Sampai terharu Makanya saya beri judulnya itu Kampanye dalam short video itu Saya bikin lagu-lagu Roma Irama ya Pria Idaman Pria Idaman itu ya Anis Basri Dan itu lagunya bagus Di channel ini ada Kemudian saudara sekalian Selain inklusi juga Yang terakhir adalah Apa yang disebut sebagai pendidikan Dan teknologi informasi itu Itu mah Betul-betul Anis Anis Dua hari sebelum reshuffle Saya sangat ingat Dan ada fotonya Kita ada dokumentasinya Anis menyampaikan Konsep pendidikan Education for 21st century ya Untuk abad ke-21 Itu sungguh sangat luar biasa Termasuk masalah tadi Yang semuanya terangkum Jadi itu hal-hal yang sudah dikerjakan Oleh Anis Basri Dan walaupun Capres lain Berlatih Tentu saja tidak akan Sejenin Tidak akan Se Apa ya Sehati dalam Ucapan dan Ungkapan Seperti Anis Basri Dan Jadi kita akan Nanti Di debat Capres Yang ke-5 Ini akan Anis akan Unggul Sangat Jauh Kita nantikan saja Dan tentu saja Saya berharap Anis akan bisa juga Menyampaikan Hal-hal paradigma-paradigma baru Dalam Masalah ini semua Karena ini semua adalah Masalah yang sangat-sangat Anis kuasai Dan Anis kerjakan Jadi yang lain baru berlatih Anis sudah mengerjakan Dan sudah berprestasi Karena memang Perumahan Atau rumah susun Akuarium Kemudian gunian layak Untuk masyarakat Kemudian Taman 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 Yang digunakan untuk Masalah kebudayaan Itu memang Sudah Anis kerjakan Dan itu mendapatkan Penghargaan Luar negeri Getty